Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi di channel Ibang Andreas Oke guys ya hari ini kita mau unboxing sebuah barang ya masih di seputar motor ya Nah hari ini kita mau unboxing lampu lampu mini driving led to priest ya ini lampu tembak atau lampu bersorok untuk motor ya lampu tambahan ini guys ya untuk harganya lampu tersebut ini Rp50.000 udah dapat satu saklar ya di sini udah ada gambarnya saklar Rp50.000 itu udah nyampe di rumah kecet untuk di sebelah samping di sini kita bisa baca-baca dulu nah disini ada tulisan ya 3000-6000 K saja untuk yang kuning sama yang putih gejak made in Cina bagian samping seperti ini kemasannya sama ya polak-pali kemasannya sama terdapat sebuah saklar ya gratis saklar dan disini ada tutorial pemasangannya ini bisa kalian lihat dulu tutorial pemasangan ya guys ya seperti ini ya guys ya Oke langsung saja kita buka isi paket tersebut apa aja isinya kesya lampu tersebut itu isinya ada dua dan satu saklar kalau menurut gambar sekarang kita buka dulu kita susah kesya untuk unboxingnya karena kita enggak pakai tripod dari ini guys Oke ini isinya dan sebelum kita lihat satu persatu lampu lampu tersebut terlebih dahulu pangandreas puter intro nih pangandreas oke guys ya sekarang video kita lanjut lagi ya di sini ada satu lampu ini bautnya udah pada dua ujul gajah satu lampu bentuknya seperti ini bisa kalian lihat ya bentuknya seperti ini kita fokusin dulu nah seperti ini gajah dia memiliki dua warna atau jarak jauh yaitu lampu kuning jarak dekatnya lampu lampu putih bisa dipolak-balik ya guys ya untuk kabelnya disini memiliki tiga kabel ya tiga kabel dan kita jelaskan sekalian tiga kabel tersebut dia fungsinya beda-beda guys ya untuk yang kuning itu lampu kuning untuk yang merah itu lampu yang warnanya putih atau lampu dekatnya nanti untuk yang hitam ini ini adalah ground atau masa guys ya oke ini satu sebelah ini ada bracketnya bawaan ya terus yang sini juga ada satu lampunya lagi sudah ada bracketnya juga ini guys ya bisa kalian lihat bentuknya sama kanan kiri lampunya bracketnya juga sama bisa dipolak-balik bila ketukar juga aman nggak apa-apa ya guys ya terus di bagian tengah disini ada saklar saklarnya off on on jadi dua fungsi of mati on pertama itu lampu dekat terus on ketiga itu lampu jauh Oke nanti seperti apa cara masangnya nanti kita kasih tutorialnya terus untuk di bagian dalam disini ada baut-baut yang nantinya bisa dipasang di sini guys ya untuk pemasangan lampunya Oke seperti ini Oke langsung saja kita proses tutorial memasang lampu tersebut di motor supermoto nanti guys ya Oke a few moments later Oke guys ya sekarang video kita lanjut lagi untuk proses pemasangannya ya ini lampunya sudah terpasang di sini ya lampu tembak ya model D2 laser guys modelnya tapi ini beda merk bukan D2 laser kabelnya satu lampu memiliki tiga kabel ya sebelum ke pemasangan kabelnya dikupas dulu ketiga-tiganya seperti ini dikupas ya jadi kanan kiri kan kabelnya ada 6 jadi dikupas semua seperti ini terus dicemper untuk penjemperannya ya yang kuning dicemper sama warna kuning sebelah kiri yang merah jemper sama merah sebelah kiri terus yang hitam dicemper sama hitam sebelah kiri Oke kedua lampu dicemper menjadi satu untuk prosesnya seperti ini guys ya bisa kalian lihat terus ini kabel kabel dari saklar ya saklarnya untuk yang tiga mode yaitu kabelnya ada tiga yang fungsinya nanti ada tiga jadi merah fungsinya sendiri hijau sendiri dan hitam sendiri dikupas juga sudah terus yang kabel kabel dari lampu ini ya ini dicemper sama lampu yang ini sama ini kabelnya dicemper menjadi satu seperti ini merah sama merah kuning sama kuning hitam sama hitam jadi perhatikan baik-baik jika kalian masih awam atau untuk pemula yang mau masang lampu tambahan di motor kalian caranya seperti ini nah oke guys ya keenam kabel sudah dicemper menjadi dua seperti ini terus kalian cari kabel arus dari motor ya karena holder sebelah kiri dari super motor tersebut ini udah dilepas ya tidak pakai kabel holder jadi kita ambil jalur lampu dari kabel kontak kabel kontak yang dari on off ini guys ya Nah ini kita ambil salah satu untuk kabel yang harus keluar jangan yang harus masuk kalau harus masuk nanti kontak hidup atau mati lampu tetap hidup jadi kalau harus keluar jadi kalau kontak mati lampu ikut mati sekarang yang kabel merah ini kita semper ke kabel kontak Oke proses pemasangannya seperti ini guys ya kabel kontak arus keluar ya guys ya masuk ke kabel merah dari saklar bawaan dari lampu D2 laser tersebut oke setelah sudah jangan kita solasi dulu terus ambil kedua kabel ini kita jemper ke sini guys ya yang merah sama merah atau yang hijau sama ke kuning bebas ya ini fungsinya jauh dekat jadi kita uji coba dulu nanti yang mana yang jauh mana yang dekat kita sesuaikan sambil dihidupkan lampunya nanti ya seperti ini kita uji coba kabel abu-abu atau kabel hijau ya kita jemper ke warna merah ya terus kabel hitam kita sambung ke warna kuning jadi nanti kita lihat jauh dekatnya yang mana bisa biar bisa kalian tahu gitu maksudnya Oke setelah itu di sini masih tersisa satu kabel yang belum kita sambung yaitu kabel hitam kabel hitam kita sambung ke masa atau bebas ke bodi atau ke besi motor itu bebas guys guys ya oke sekarang kita coba tempel dulu ke besi kita tempel dulu ke besi ini guys ya terus dihidupkan kontaknya saklarnya dihidupkan nah ini kabel eh lampu jarak dekat ya guys atau lampu putih jarak dekat nyalanya seperti ini belum kita setting ya yang penting bisa nyala dulu terus saklar kedua atau lampu kuning seperti ini guys ya Nah ini udah nyala lampunya jadi kita pasang di Supermoto Oke sekarang kita matikan dulu kontaknya untuk penyambungan seperti ini jangan lupa ya kita ulang lagi tiga kabel dari saklar warna merah adalah jalur plus plus arus masuk warna merah terus untuk untuk lampu dekat ya di sini ada saklar kabel hijau yang dari saklar saklar bawaan dari D2 laser tersebut masuk ke warna merah untuk yang kabel hitam ini kabel lampu jarak jauh atau variasi lampu kuning masuknya ke kabel kuning yang jalur ke lampu ini guys ya terus yang hitam ini masuknya ke masa atau ground yang bebas kalian pasang di bodi di api atau yang ground dari soket motor ini bebas kalian pasang Oke setelah itu kita lanjut proses solasi dulu setelah disolasi yang ini ini dua ini disolasi nanti ini tinggal kalian masukkan ke bodi motor ya ground atau masanya Oke kita proses solasi langsung Oke guys untuk pemasangan solasi disini sudah selesai ya jadi ketika kabel tersebut kita solasi ya jangan sampai ada yang kelihatan soalnya ini kabel kabel plus ya jarak jauh jarak dekat untuk kabel masa di sini kelihatan enggak papa ya aman-aman aja untuk kabel masa di sini juga sudah disolasi untuk arus masuk ke saklarnya ya yang dari kontak tadi untuk lampunya udah jadi ini udah bisa kita tes nyalanya guys ya sekarang kita hidupkan dan kita lihat dari belakang coba dihidupan nah begitu kontak hidup dah kita on satu dulu atau lampu putih ya seperti itu lampu putihnya ini masih oval ya guys masih bisa kita setting-setting di lampunya ini kanan kiri masih oval semua jadi nanti tinggi atau rendahnya bisa kalian sesuaikan sendiri bisa diputar sana kanan kiri naik turun juga bisa biar nanti kalian jika mau masang lampunya biar disesuaikan sambil di jalan biar enak guys ya Oke untuk tutorial kita hari ini seperti itu lampunya kuning mantep ya guys ya di supermoto seperti ini setelah ini udah jadi disolasi udah beres tinggal kita tutup lagi di bagian depan Oke mungkin sekian dulu untuk video tutorial pemasangan lampu beserta review atau unboxingnya tadi ya dan semoga video ini bermanfaat buat kalian buat temen-temen semua ya yang udah pakai lampu seperti itu siapa silahkan komentar aja di bawah yang pengen beli juga di shopee banyak yang jual ya guys ya harganya Rp50.000 Oke sekian dulu video tutorial hari ini dari pahandras dan mungkin pahandras akhiri saja dulu videonya terima kasih buat kalian yang telah menonton di video ini sampai tahun akhir semoga kalian selalu sehat selalu guys ya selalu diberikan kemudahan selalu diberikan kebahagiaan pastinya selalu diberikan risiko yang melimpah wang oke mantras akhiri saja dulu videonya salam dari mantras bye bye bye